Ya Allah, kalau engkau mau siksa umatku, siksa saja, bukankah mereka adalah hamba-hambamu juga? Kalau engkau mau ampuni, terserah ya Allah, bukankah engkau memang maha perkasa lagi maha pengampun? Nabi ketika turun ayat tersebut teman-teman, nangis gak berhenti-henti, nangis gak berhenti-henti, Nabi nangis terus aja nangis, terus aja nangis, dan ini diceritakan dalam sahihul Bukhari, Nabi nangis, 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 gak berhenti-henti, nangisnya bukan asal nangis, sampai basah jenggot mulia beliau SAW, sampai basah, sampai air matanya itu berjatuhan dari sela-sela jenggot Nabi Muhammad SAW, Sampai Allah kemudian menurunkan malaikat Jibril, ya Jibril is'al Habibi Muhammad, wahai Jibril tanyakan kepada kasihku Habibi Muhammad, Apa yang membuat dia menangis? Wah, wa'lam, tentu saja Allah telah mengetahui segalanya, Malaikat Jibril turun, kemudian bertanya, Ya Rasulullah, Taukah kamu, bahwa tangisanmu mengguncangkan hak Rasulullah? Taukah kamu, bahwa malaikat langit ikut serta menangis bersama dengan tangisanmu itu? Hingga Allah mengutusku untuk bertanya, Ma'abkakaya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis sampai sedemikian, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, sesudah tangis beliau meredak, Wahai Jibril, Allah telah menurunkan firman ini, Bahwasanya nanti Nabi Allah, Isa bin Maryam di akhirat, Tabarro'amin umatih akan angkat tangan dari umatnya dan berkata, Intu'atibuhum fa'innahum ibaduk, Jika engkau mau menyiksa umatku, siksa aja ya Allah, terserah engkau ya Allah, Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Kalau engkau mau mengampuni, terserah juga ya Allah, Bukankah itu memang sifatmu? Wahai Jibril, Aku menangis, Karena aku tidak mau menjadi Nabi yang berbuat seperti itu kepada umatku, Aku tidak mau sampai kapanpun, Menjadi seseorang yang lepas tangan dari umatku, Inilah yang membuatku menangis, Wahai Jibril, Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad, Kenapa kita perlu mendekat kepada beliau? Karena beliau sayangnya kepada kita umatnya luar biasa, Sayangnya beliau kepada kita teruji, Dari sejak di dunia sampai kelak di akhirat nanti, Terima kasih. Terima kasih.